Seorang pria bernama Bidar yang bertempat tinggal di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, ditangkap polisi karena telah memperkosa adik iparnya. Padahal tersangka Bidar telah beristri dan korban telah bersuami. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pemerkosaan terjadi di rumah korban saat suami korban sedang pergi. Tersangka berdalil tergiur dengan kemolikan adik iparnya dan mengancam korban dengan senjata tajam untuk memenuhi hasratnya. Sehingga korban dengan terpaksa melayani napsu pencet kakak iparnya tersebut. Pemerkosaan terungkap saat korban mengadu kepada suami dan keluarganya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Saat di kantor polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti pakaian dan senjata tajam jenis pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Aibda HS Parangin Angin selaku Katim Reskrim Polres Sarolangun mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke daerah Sumatera Barat, tepatnya di daerah Solok Selatan, Jujuhan. Dengan sigap, tim Reskrim Polres Sarolangun mengejar pelaku ke tempat persembunyiannya dan menangkap pelaku tanpa ada perlawanan. Jadi, untuk begini hari ini tadi, hari Sunday ini kami melakukan penangkapan di Solok Selatan, tempatnya di posisannya. Perkara kasus 25, kebetulan kan ada impar tersangka yang dua pelaku ini dipakuskan. Mas kemarin itu ada informasi bahwa si pelaku ini di Solok Selatan. Ada perlawanan? Tidak, Bang. Tidak ada perlawanan. Ada kendala, Bang, waktu penangkapan? Tidak ada kendala. Akibatnya tersangka Badri harus mendekam di Juruji Besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 385 KUHP dengan ancaman bagi pelaku 12 tahun penjara. Bagai Setiawan, Cik TV, Pelaporkan. Bagai Setiawan, Cik TV, Pelaporkan.